Tapi kalau kita bicara soal secara umum ya, kalau kita bicara soal sejarah konstitusi, setiap negara memiliki sejarah yang berbeda-beda. Di sini saya coba tuliskan bahwa sejarah konstitusi yang di setiap negara berbeda tidak bisa kemudian dipersamakan. Konstitusi itu sebagaimana idealisme merupakan sebuah cita-cita, tidak akan menjadi wujud lain dari adanya identitas hukum yang harus berkembang. Ada kalanya perkembangan yang motori efektor kebiasaan, pengaruh daya politik maupun daya tekan kekuasaan yang ada dalam suatu negara terhadap rakyatnya sehingga rakyat kemudian mengambil keputusan. Nah, keputusan yang saya hormati, kemudian pertimbangan karena memahami konstitusi yang lepas dan upaya mengagumkan apa yang diinginkan. Jadi kalau kita bicara sejarah konstitusi itu, kita mendalikan sejarah konstitusi itu lahirnya dalam setiap negara itu berbeda-beda. Tapi tentunya kalau kita bicara soal sejarah konstitusi, pertama kali tentunya adalah dimulai daripada pemahaman setiap negara untuk menjalankan hukum itu sebagaimana mestinya. Jadi kita menghindarkan adanya konsep yaitu negara kekuasaan, kita kemudian menjalankan konsep negara hukum atau right step. Itu bagian daripada ide sejarah pertama kali. Dan Indonesia salah satunya, kalau kita bicara Indonesia, sejarah Indonesia menerapkan konstitusi kapan pertama kali? Tentunya ketika negara Indonesia ingin didirikan, itu sudah berpikir bagaimana konstitusi itu dimematasikan dalam negara kita. Itu bagian daripada sejarah kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kalau kita bicara soal cerminan secara pembentukan. Cerminan secara pembentukan konstitusi itu tentunya berangkat daripada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian melihat anatomi konstitusi yang dibangun di Indonesia, itu pasti gagasan-gagasan yang mudah dibangun. Narasi yang dibangun adalah jiwa dan kepribadian bangsa. Maka dulu ada yang namanya tim 9, ada namanya panitia persiapan kemerdekaan dan lain sebagainya. Mereka memformulasikan bagaimana identitas budaya atau jiwa kepribadian bangsa itu, itu kemudian ditualkan dalam konstitusi. Ini menjadi bagian daripada sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia. Sama juga di negara-negara lain. Kita bisa lihat contohnya di Inggris. Di Inggris itu ada piagam makhluk. Di Perancis itu ada dikelasian destroy, itu komplet destroyer. Itu merupakan ide-ide daripada penjiwaan bangsa yang terupdate pada masa saat itu. Jadi kalau kita bicara Indonesia juga sama. Contohnya kemudian ada perdebatan soal kaum nasionalis, kaum agamis. Itu menjadi bagian daripada jiwa dan kepribadian bangsa yang kemudian dinarasikan dalam pembentukan konstitusi kita. Dan kemudian yang lain terkait cerminan sejarah konstitusi itu kita bisa lihat dari tujuan yang akan dicapai oleh bangsa. Orientasi yang dipakai oleh bangsa. Kita melihat dalam hubungan Indonesia dan negara-negara Republik Indonesia kita. Ada yang namanya bahwa setiap penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Itu bagian daripada komitmen kita. Dan konstitusi kita, pembentukan konstitusi kita itu juga menarasikan ide-ide tersebut menjadi aktualisasi ide yang harus diterapkan sampai kapanpun. Termasuk juga sejarahnya juga melihat dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian permulaan konstitusi, saya adopsi apa yang disampaikan oleh Kecang Weir, mengatakan konstitusi itu pertama kali dibuat perupakan hasil daripada resultans. Resultans, bagaimana sekalian, dengan istilah yang adalah kesepakatan politik. Jadi kalau bagaimana sekalian melihat ada istilahnya resultans. Ini pengertian yang secara dan sebesar ada dalam ide konstitusi. Konstitusi itu berangkat daripada resultan atau kesepakatan bangsa melalui para pembuatnya. Atau dikenal dengan istilahnya kesepakatan politik. Proses pencapaian resultan atau kesepakatan politik sudah pasti melalui perdebatan. Ini permulaan konstitusi, saudara-saudara, demikian. Harus ada perdebatan. Ini sama sebenarnya dengan pembuatan undang-undang. Jadi kalau kita orang hukum tentunya, kalau kita juga orang non-hukum seringkali melihat suatu undang-undang itu diperdebatkan. Itu semakin lebih baik. Itu namanya konsep pemikiran resultans. Bahkan konstitusi sekalipun ketika fundingkan father kita atau pendiri bangsa kita, contohnya, merumuskan konstitusi dalam naskah yang kita sebut dalam dasar 1945, itu menyebut ada sejarah yang ada perdebatan-perdebatan sedius. Yang perdebatan-perdebatan tersebut tentunya adalah menahirkan buaya pemikiran-pemikiran. Yang kemudian pemikiran itu disepakati. Maka ketika ada kesepakatan tersebut itu secara politik, maka jiwa resultan atau kesepakatan politik itu, setelah itu ada yang namanya kita konstitusionalisme. Jadi perdebatan kita mulai, setelah itu namanya, kita ada namanya jiwa konstitusionalisme. Ketika sudah ada keputusan, maka keputusan itu yang harus kita jalankan bersama-sama. Jadi jangan sampai jadi aneh, kalau di Indonesia itu saat ini, seringkali ada pembuatan undang-undang, AIP contohnya itu, ada perdebatan, bagus itu, ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi kalau tidak ada perdebatan seperti itu, itu bukan bagian daripada konsep konstitusionalitas. Tapi kalau sudah selesai, undang-undang itu sudah menjadi suatu produk undang-undang, ya kita harus jalankan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita tidak sepakat dengan undang-undang tersebut, mekanisme konstitusional itu ada. Yaitu caranya adalah melalui yang namanya initial review, kalau itu undang-undang. Kalau peraturan di bawah undang-undang itu bisa melalui konusian di mahkamah itu. Itu bagian daripada yang perlu saya sampaikan, dalam permulaan konstitusi. Kemudian pada bagian yang ketiga, saya bicara soal terbentuknya konstitusi. Jadi kalau kita bicara terbentuknya konstitusi, itu terlahir dari sebuah norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ketika norma itu terbentuk, dalam suatu cara terbentuk, dan itu akan dalam format terbentuk. Sebagaimana contohnya kita lihat, penerbangan dasar negara 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 Indonesia tahun 1945. Ada konsep yang namanya amend the band, ada perubahannya apa yang dirubah, itu menjadi bagian daripada naskah yang tidak terpisahkan dalam konsep perubahan. Nah, di sini, dalam terbentuknya konstitusi itu, pengaruh politik dalam kebutuhan konstitusi itu sangat dominan sekali. Makanya ada namanya salah satu materi yang saya urekan dalam buku ini adalah materi politik hukum. Jadi kalau kita bicara soal ada konfigurasi politik yang demokratis, ada konfigurasi politik yang represif, itu menjadi bagian daripada pengaruh terbentuknya daripada konstitusi. Semakin aspirasi masyarakat diakomodir di dalam pengaruh politik, maka politik hukum itu akan menjadi demokratis. Tapi semakin aspirasi masyarakat dijauhi dalam proses pembentukan konstitusi, maka pembentukan konstitusi itu suatu hal yang represif. Ini menjadi salah satu hal yang terpenting yang politik dalam pembentukan konstitusi. Kemudian yang selanjutnya, yang perlu saya sampaikan adalah terkait perkembangan konstitusi. Jadi kalau kita bicara soal perkembangan konstitusi di sini itu, kita bicara soal bagaimana konstitusi itu berkembang dalam praktiknya. Perkembangan konstitusi itu kita melihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah hukum tumbuh dan berkembang kewali perjalanan sejarah yang amat pajak, sehingga terbentuk norma hukum yang sepatnya modern. Seperti sekarang digunakan oleh negara-negara modern. Kemudian perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan sistem produksi di bidang ekonomi dan pertumbuhan serta perubahan di bidang sosial budaya. Adanya hukum atribal balik antara hukum dengan perkembangan masyarakat ini menjadi salah satu hal yang terpenting daripada perkembangan daripada konstitusi. Dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum modern itu syarat dengan transkluasi nilai-nilai dari budaya. Jadi berangkat daripada yang saya sampaikan di sini, sebenarnya kalau kita bicara soal konstitusi itu, ide dasar yang ada dalam konstitusi itu tentunya akan menjadi suatu hal yang dinamis. Maka sifat daripada konstitusi itu sebagai suatu gagasan ide beranggara itu. Itu tidak sifatnya itu menjadi suatu tatanan hukum yang sifatnya normatif. Jadi contohnya kalau kita lihat undang-undang laulitas itu akan berbeda dengan undang-undang dasar 1945. Dan undang-undang dasar 1945 itu menjadi sifat daripada menjalankan undang-undang. Ini menjadi catatan penting dalam memahami hukum konstitusi yang saya susun. Jadi kalau contohnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian, ada seorang mahasiswa yang ingin kuliah. Kemudian dia ditilak oleh polisi, kemudian dia diperhentikan manajin, Anda berhenti karena Anda melanggar laulitas. Karena rektin kanan, bila kiri seperti itu. Kadang itu terjadi yang sama Ibu Ibu sehingga, kalau itu suatu saat terjadi sama mahasiswa, kemudian diperhentikan, kemudian ditilak, polisi beradministrasi adalah Anda melarang, melanggar undang-undang laulitas. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswa tersebut itu menyampaikan, tidak bisa Pak, kalau saya melanggar laulitas, saya menjalankan undang-undang dasar 1945, karena setiap warga negara tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Saya mau pergi ke kampus, ini artinya saya menjalankan amanat undang-undang dasar 1945. Undang-undang dasar dengan undang-undang laulitas, setelahnya lebih tinggi undang-undang dasar 1945, sehingga kemudian saya tidak dapat ditilak. Tentunya tidak demikian. Ketika kita bicara soal isi dan gagasan konstitusi itu, tidak akan sangat bisa diterangkan. Akan tetapi, kalau kita bicara konstitusi itu, dia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sesuai dengan gagasan-gagasan yang ada, yang ada dalam perkembangan mahasiswa masyarakat. Dan ini tidak terlepas daripada pemikiran Prof. Jir, yang Prof. Jir itu mengatakan bahwa hukum mengikuti kebutuhan manusia, bukan manusia mengikuti kebutuhan hukum. Ini pada bagian bab keempat, perkembangan konstitusi. Kemudian, beberapa sekalian yang saya arumati, landasan perkembangan konstitusi itu berangkat dari beberapa hal. Yang pertama adalah, kita bicara soal kesepakatan tentang tujuan atau jenisnya kita hukum bersama, kesepakatan tentang berulogos bagi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kesempatan tentang tentu institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, bagi sekalian yang saya hormati, pada bagian kelima, saya bicara soal keberlakuan konstitusi. Jadi, saya di sini mengandungsi pemikiran daripada Gustaf Raghu. Raghu itu mengatakan, ada suatu tiga nilai-nilai dasar yang ada dalam hukum yang ada, yang perlu bisa diterapkan. Keberlakuan konstitusi tentunya salah satunya bisa menjadikan indikator tiga hal ini. Yang pertama, suatu konstitusi yang baik apabila dia memiliki nilai yang namanya nilai keadilan. Oleh Gustaf Raghu itu, kita bicara soal keadilan itu adalah bicara soal kebencian, hak, dan kewajiban tentunya. Di sini. Kemudian yang kedua, jadi keadilan itu prinsipnya bukan sama rata, sama rasa, seperti itu. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita mewujudkan suatu tataran nilai keseimbangan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kepastian hukum, itu bukan hanya bicara soal ada undang-undangnya saja. Kepastian hukum itu bicara soal ketepatan daripada peraturan itu untuk kita jalankan sebagaimana mestinya. Suatu undang-undang yang baik mereka itu, kita bayangkan, undang-undang yang baik sekalipun. Tapi kalau kemudian dalam undang-undang yang baik itu, tidak mengandung pun suruh tepat untuk bisa diterapkan, ini belum dikatakan sebagai suatu wujud kepastian. Maka kalau kita bicara soal kepastian ini, kenapa ada mekanisme yang namanya lembaga kekuasaan kakiman. Sebenarnya kalau kita katakan kepastian adalah ada undang-undangnya saja, tentunya tidak perlu namanya lembaga peradilan. Karena lembaga peradilan itu adalah mengukur sebenarnya sejauh mana nilai keseimbangan, nilai ketepatan, dan nilai kemudian suatu peraturan itu mengwujudkan lataran suatu kebahagiaan. Nah, yang ketiga adalah kalau kita bicara soal yang tadi saya sampaikan, keberlakuan konstitusi adalah bicara soal kemanfaatan hukum. Jadi prinsip kemanfaatan hukum itu adalah prinsip kebahagiaan. Jadi kalau kita bicara soal hukum, tiga nilai ini pasti harus ada. Kita bicara soal keadilan harus ada dalam suatu prinsip yang menggara hukum, kita bicara kepastian juga harus ada, nilai kemanfaatan juga ada. Tidak mungkin ada suatu hal yang ada dalam tafsir konstitusi. suatu hal yang ada dalam tafsir konstitusi. Ada nilai kemanfaatannya, karena tafsir konstitusi itu kan umum sekalian yang saya hormati. Siapa yang berhak untuk menafsirkan konstitusi kalau kita katakan kita semua. Tapi siapa yang berhak untuk memutuskan ketika terjadi tafsir konstitusi, tentunya adalah mahkamah konstitusi yang memiliki kemenang dalam hal ini. mahkamah konstitusi tentunya akan menilai dari sisi kemanfaatan, kepastian, ketepatan, dan keadilan tentunya dalam prinsip dasar kita bicara soal hukum. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kemudian pada kesempatan selanjutnya, nilai keberlakuan konstitusi, saya juga menyampaikan beberapa penting yang ada dalam buku saya sebagai ringkasan, adalah hukum harus melindungi sekena bangsa dan menjamin kebutuhan bangsa. Karena tidak boleh ada hukum yang menangani kandungi desentikasi, jadi tentu pokok pentingnya. Kemudian hukum harus menjamin keadilan sosial dan memberikan proteksi, dan hukum juga harus dibangun secara demokratis sekaligus sebuah demokrasi sejalan dengan nomokrasi negara hukum. Demokrasi itu harus dibangun menjadi bagian daripada konsep nomokrasi atau negara hukum. Yang salah, kemudian setiap kali kita ketemu ada demokrasi, kita bicara demokrasi. Tapi demokrasi itu disampingkan ini bukan gagasan menjadi konstitusionalitas. Tapi gagasan konstitusionalitas itu adalah yang secara modern, gagasan modern itu tentunya ketika kita membangun demokrasi itu, kita membangun namanya demokrasi, negara hukum. Prinsip negara hukum tentunya harus berdasarkan pada apa yang tertuang dalam konstitusi. Kemudian hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primodial apapun dan harus mendorong terciptakan toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan. Ini juga menjadi salah satu ide dasar. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan terkait konstitusi pada bagian bab yang kelima, keberadaan konstitusi. Ada yang menarik sebenarnya, gagasan-gagasan daripada keberadaan konstitusi. itu membuat suatu gagasan jadi terkait masalah nilai-nilai konstitusi. Yang nilai konstitusi itu dia bilang menjadi tiga. Yang ini seringkali saya tidak menemukan kalau beberapa pakar bicara soal konstitusi itu tidak menguraikan. Pokoknya kalau kita bicara soal undang-undang, isi pasal dalam undang-undang, itu hanya sebagai alat legitimasi jawaban kita. Itu yang salah sebenarnya. jadi mencuplik undang-undang dasar sampai kita menggunakan hanya sebagai alat legitimasi administrasi kita. Itu saya pikir sebagai alat yang tidak tepat dalam menurut saya. Tapi harus dilihat daripada tiga nilai ini. Apakah itu sebagai nilai normatik, apakah itu nominal, apakah itu nilai sematik. Ada beberapa pakar yang kalau bagus kalian lihat di internet itu seringkali menyampaikan pasal-pasal ini nilainya normatik, nilainya sematik, nilainya nominal. Tapi dalam buku saya saya tidak menggunakan seperti itu. Saya tidak akan mengidentifikasi satu pasal itu adalah nilainya nominal atau normatik. Nilai nominal di sini adalah konstitusi yang bernilai normatik mengandung pengertian bahwa konstitusi itu berlaku tidak hanya dalam arti hukum, legal, melainkan suatu arti dalam penyataan. Jadi dia bicara soalnya sebagai suatu arti hukum atau undang-undang saja, undang-undang dasar saja. Normanya kemudian tertuang di situ. Tapi dalam realitasnya juga harus berlaku. Ini contohnya kalau kita bicara soal dalam undang-undang dasar maksudnya kita mengakui menghubung mati kesatuan masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan negara kesatuan Indonesia. Itu bukan hanya berarti secara normatif saja. Bukan dalam arti hukum. Contohnya Jogja itu ada namanya si Sultan. Yang si Sultan itu dalam prakteknya beliau menjadi gubernur sekaligus Raja Jogja sekaligus sebagai gubernur. Dalam arti normatif sudah diatur dalam undang-undang dasar. Tapi dalam arti undang-undang kita hanya melihat ada daerah keistimuan Yogyakarta. Tapi kalau undang-undang masyarakat belum ada. Yang itu belum ada sampai saat ini. itu harus berlaku. Ini dalam prakteknya adalah arti normatif. Kemudian nominal ini memiliki mengandung pengertian bahwa menurut hukum masih berlaku tetapi dalam pelaksanannya atau kenyataannya tidak sempurna. Secara hukum itu berlaku mengandung menurut hukum masih berlaku tetapi dalam pelaksanannya kenyataannya tidak sempurna karena ada pasal-pasalnya tidak dilaksanakan. Jadi pasal-pasal tersebut tidak dilaksanakan dalam pelaksanannya. secara hukum dia ada. Secara undang-undang dia tertulis. Tapi pasal-pasal tersebut tidak dilaksanakan. Dalam prakteknya ini banyak. Ada undang-undang contohnya setiap tidak boleh dihukum dengan peraturan belakang surut kebelakang. Banyak undang-undang yang itu mutur kebelakang ada. dalam praktekan nilai nominal ini benar. Nilai semantik juga sama. Nilai nominal contohnya kita lihat dalam perku nomor satu tahun 2020 yang sekarang sudah jadi undang-undang. Itu ada namanya ketentuan di mana tidak boleh dihukum secara dihukum secara bidana, perdata, dan lain sebagainya dalam masa 27 itu. Itu kalau kita bicara soal negara hukum, konsepsi negara hukum tidak boleh demikian. Karena equality before of the law. tapi dalam praktek yang itu terjadi ini bagian daripada nilai nominal yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah semantik bahwa konstitusi itu semantik berarti konstitusi itu secara hukum memang berlaku tetapi hanya sekedar untuk memberi bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik. Jadi ada undang-undangnya tapi dalam prakteknya itu yang berlaku ini adalah bergening konsisten daripada politik atau kekuasaan. Undang-undang itu kalau dalam kontek konstitusi itu hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Tafsirannya itu ada pada pemegang kekuasaan. Konstitusi hanya sekedar istilah. Karena pelaksanannya harus selalu dihubungkan dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Jadi kalau kalian lihat banyak sebenarnya saat-saat ini itu atau kemudian seringkali pada masa zaman-zaman dulu kita bicara soal ada namanya undang-undang subversif seperti itu. Ketika ada undang-undang subversif itu sebenarnya undang-undang itu apa sih? Sebenarnya kok boleh ya negara hukum menerapkan pembijakan yang subversif seperti itu. Jadi membubarkan suatu organisasi atau apa seperti itu. Itu kan kemudian dapat kita nilai sebagai suatu yang subversif. Daya kuatnya, daya tekannya itu kuat sekali. Tapi itu bagian daripada konstitusi sebenarnya. Ada nilai yang namanya nilai semantik di mana konstitusi itu menjadi alat daripada kekuasaan. Nah kemudian kita bicara soal tradisi dalam konstitusi di bagian bab 6. Ada tradisi itu menjadi gagasan daripada konstitusi. Di mana tradisi itu sistem hukum tidak tertulis bagian-bagian daripada sendiri atau suatu bangsa. Beri semangat daripada masyarakat. Karena di sini tidak tertulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa. Sehingga ini menjadi suatu gagasan konstitusi. Yang kita kenal adanya istilah konstitusi itu ada nilai tertulisnya juga tidak tertulisnya ini bagian daripada maha kemodir daripada tradisi dalam konstitusi tersebut. Kemudian yang kita bicara selanjutnya adalah perubahan konstitusi dalam bab ke-7. Saya menegaskan di sini perubahan konstitusi itu ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Kenapa konstitusi itu harus berubah. Yang pertama adalah kekurangan keperluan yang mendesak. Jadi konstitusi itu bisa dirubah karena hal yang penting mendesak untuk dilakukan perubahan. Kalau tidak mendesak tentunya tidak dilakukan berubah. Kemudian lanjutnya adalah perubahan yang pokok atau fundamental hal-hal yang pokok saja yang dilakukan berubah. Tapi kemudian konsepnya catatannya konstitusi itu diubah berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Seiring dengan perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan berbahasa dan bermasyarakat. Ini menjadi salah satu ide-hide pokok yang ada dalam konstitusi. Gimana konstitusi itu bisa dilakukan perubahan. Meskipun itu adalah diskute dengan suatu kanya aku. Tapi orientasi perubahan itu harus mata-mata untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tapi catatannya perubahan perubahan konstitusi itu tidak boleh berubah yang namanya filosofinya. Filosofi yang ada dalam konstitusi. Karena filosofi itu ada dari dasar negara. Saya ambil contoh contohnya ada pendapat yang disampaikan oleh Rukh 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 yang saya tidak sepakat. Apakah Pancasila itu boleh diubah? Tentunya dalam hal ini saya menyampaikan Pancasila tidak boleh diubah. Karena kalau kita bicara soal filosofi berbangsa filsafat berbangsa kita dalam Pancasila itu sudah diubah. Tentunya ini menjadikan bangsa kita negara Indonesia harus diubah juga. Harus berburu baru Pancasila boleh diubah. Tapi kalau sepanjang nama kita adalah Indonesia didirukan namanya sosok Sukarno Hatta dan sehari dan sebagainya maka tetap kita harus menggunakan Pancasila. Yang boleh dirubah tentunya adalah pasal per pasal. Tapi kalau kemudian dalam undang-undang dasar itu disebutkan yang hanya boleh dirubah tidak boleh dirubah itu kan ada negara kesatuan membentuk republik. Itu kan aspek normatif dalam undang-undang dasar 45. Tentunya kita bicara Pancasila itu aspek filosofisnya. Kalau kita tanya kemudian apakah Pancasila dengan undang-undang dasar 45 lebih dulu mana? Ini pertanyaan yang sering kali saya sampai montarkan dalam diskusi-diskusi. Pancasila dan undang-undang dasar 45 tidak bisa kita katakan lebih dulu Pancasila atau lebih dulu undang-undang dasar 45. Karena Pancasila itu sebagai suatu penjiwa filosofi gagasan inti daripada suatu konstitusionalitas kita dalam mengetuk suatu negara. Jadi kalau kemudian ada keinginan ada kemudian kelompok-kelompok tertentu untuk merubah cara pandang yang ada dalam konstitusi yaitu undang-undang dasar 45 atau kemudian melahirkan suatu undang-undang yang merubah konsep daripada Pancasila ini adalah upaya untuk merubah dasar filosofi bergantung kita yang tentunya itu sangatlah tidak tepat ketika gagasan-gagasan tersebut masih ada yang namanya negara Indonesia dan itu menjadi hal yang kemudian perlu kita pikirkan supaya kalau kita bicara soal perubahan konstitusi hanya pada level perubahan isi pasal perpasaan dalam kemudian tetapi filosofinya tidak boleh mempengaruhkan apa yang jadi didasar dari Pancasila itu sendiri kemudian mekanisme perubahan beruskalian bisa dilakukan dari berbagai macam cara yang pertama adalah dengan cara perubahan karena kemauan kelompok masyarakat yang berpengaruh atau kekuatan yang disepak primer kemudian perubahan dengan cara yang diatur dalam konstitusi yang kesambutan jadinya di Indonesia adalah amandemen seperti itu kemudian perubahan berdasarkan kebiasaan ketatanegaraan dan perubahan berdasarkan penafsiran hukum judicial interpretation interpretasi judicial dalam hal ini bisa dilakukan namanya mahkamah konstitusi nah kemudian bagi sekalian yang saya hormati pada bagian bab selanjutnya yaitu penegarkan konstitusi ini menjadi sangat penting kita paham dalam buku saya juga bicara soal bagaimana law enforcement dalam konstitusi tersebut ada delapan asas yang dilakukan dari semua boleh yang pertama adalah suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang dimaksud adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekejar keputusan-keputusan yang bersifat etok ini artinya bahwa konstitusi itu tidak didagangkan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tidak boleh sebiak untuk kepentingan sebiak kemudian tidak boleh peraturan yang berlaku surut peraturan yang telah dibuat itu harus umum peraturan peraturan-peraturan diusung dalam keputusan yang bisa dimengerti dan suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang ketentangan dan satu sama lain termasuk juga peraturan tidak boleh mengandung tutupan yang melebihi apa yang dilakukan ini seringkali terjadi di Indonesia ada keputusan ada peraturan melebihi yang kemudian menjadi kemampuan maka hukum pidana di Indonesia itu kalau kita bicara hukum pidana pemidanaan itu bukan lagi sebagai konsep pembalasan konsep pembalasan itu konsep zaman India Belanda yang itu tidak konstitusional kenapa pembalasan itu tentunya kadang-kadang bisa melebihi yang kemudian harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah melakukan sesuatu tidak pidanaan maka konsep pidana di Indonesia adalah konsep pidana pembinaan pembinaan itu sejalan dengan prinsip yang ada dalam law cross mengkonstitusi kemudian harus ada cocok antara peraturan yang dibuatkan dengan pelaksanaan sehari-hari ini juga menjadi ide dasar kita bicara soal konstitusi nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya masuk pada bab 9 adalah doktrin konstitusionalisme ini menjadi sangat penting juga bahwa kita melaksanakan konstitusi itu harus menjiwai apa yang kemudian ajaran konstitusi ajaran konstitusi itu bukan kemudian sebagaimana kita beribadah seperti itu tapi ajaran konstitusi itu kita sebagaimana kita lihat dalam pemikiran yang kemudian saya tulis dalam buku saya adalah ajaran konstitusi itu bagaimana kita menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya yaitu ada kekuasaan eksekutif legislatif dan yukiatif itu ada semua dalam konstitusi contohnya kalau kita lihat contohnya hari ini saya sering kali bikin namanya perda-perda perda-perda seperti itu sering kali saya bikin perda di berbagai macam daerah ketika saya susun namanya perda-perda di berbagai macam daerah saya kadang-kadang melihat bahwa ini adalah perjuangan jadi kalau kita bicara perjuangan contohnya kita beragama islam seperti itu perjuangan kita dalam menyusun peraturan daerah sesuai dengan ide-ide kita itu adalah perjuangan perjuangan yang konstitusional kalau kemudian contohnya saat ini ada perda-perda yang benua sasera islam itu tentunya suatu hal yang konstitusional menurut saya karena perspektif daripada yang kita lakukan menuakannya dalam bentuk peraturan yang itu sesuai dengan mekanisme konstitusional contohnya di lembaga legislatif mengusulkan di lembaga legislatif itu menjadi bagian daripada prinsip daripada konstitusionalisme jadi kalau ada suatu kelompok tertentu partai tertentu mengatakan bahwa ada perda-perda syariat islam dan lain sebagainya penuan syariat islam itu salah semua saya tidak sepanjang karena peraturan daerah itu merupakan transformasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat jadi kalau kemudian suatu peraturan di tempat A adalah rakan minuman keras seperti itu ini hal yang konstitusional tidak boleh kita larang-arang karena ini menjadi bagian sinik khas daripada negara kita yang kemudian ketika itu dijalankan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam kebagaian dasar 45 ini adalah rekanisme konstitusional yang patut dihargai dan dihormati nah ini menjadi dengan dasar saya berbicara kalau kita bicara isme kita isme atau kepribadian kita dalam bernegara acara kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara acara kita di dalam menjadi warga negara yang baik kalau kita berdasarkan pada konstitusi maka semuanya harus mengacu pada ide-ide yang ada dalam konstitusi dimana mekanisme yang sudah diatur daripada ada tog organ eksklusif legislatif dan undikatif nah ini bagian ide-ide konstitusional jadi kalau kita contohnya tidak percaya dengan suatu undang-undang kita bisa betuk yang namanya mekanisme judicial review di NK kalau contohnya kita tidak sepakat dengan suatu produk peraturan daerah kita bisa mekanisme judicial review di NK kalau kita kemudian ingin dalam suatu daerah itu menciptakan suatu norma-norma yang indah tersebut merupakan transformasi daripada nilai-nilai kepribadian masyarakat kita atau kebenaran kita kita perjuangkan secara politik yang itu diatur secara konstitusional kita bentuk partai politik yang partai politik nanti akan memperjuangkan dalam ranah legislatif untuk mewujudkan suatu ide-ide jadi tidak harus kemudian memperletak kemudian melahirkan suatu gagasan yang berbeda dengan gagasan yang ada dalam Pancasila ini bagian daripada terpenting daripada ismu dan ini menjadi hal yang terpenting kita jadi parameter suatu negara yang konstitusional yang baik itu ada dalam ukuran dia menjalankan konstitusi dengan baik atau tidak sepanjang suatu negara itu menjalankan ide konstitusi dengan baik maka negara tersebut pasti dapat dikatakan maju dan ini menjadi indikator di negara manapun saya rasa saya melakukan perbandingan yang saya tulis dalam buku saya tentunya juga mengurangkan hal-hal demikian ini yang tadi saya sampaikan saya perbandingkan konstitusi silahkan nanti dibaca dalam buku saya karena perbandingan konstitusi ini lebih banyak pada kita baca soal teks ya tapi baik dari proses perubahan penerapan dan sebagainya setiap negara itu memiliki perbedaan perbedaan dalam penerapan konstitusi catatan penting dalam buku saya yang pertama adalah dalam wujud hukum sebenarnya konstitusi tidaknya diangkat sebagai simbol negara kita bicara soal adanya negara adanya undang-undang dasar ya undang-undang dasar itu bukan hanya simbolisasi konstitusi harus menjadi karakter keteribadian hukum dalam sebuah negara yang bukan saja dipahami oleh pemerintah akan tetapi juga rakyat jadi yang konstitusional itu bukan hanya pemerintah harus konstitusional rakyat juga harus konstitusional ya rakyat contohnya hari ini ada penerapan yang namanya penerapan PSB pembatasan sosial berskala besar seperti itu di beberapa daerah terkait kebijakan apa namanya kebijakan penanganan COVID-19 jadi bukan hanya kemudian kita menolak pemerintah tapi mekanisme penolakan itu bisa kita lakukan kalau kita tidak sepakat tapi konstitusional jangan berbicara di media sosial dan lain sebagainya yang kemudian itu akan menjatuhkan marah-marah buat pemerintah mekanisme judicial kontrol judicial itu bisa melalui mekanisme pengujian materi di MK atau kemudian menyurati dan lain sebagainya ini bagian daripada yang saya sebut karakter keperibadian hukum konstitusional itu bukan hanya dipahami oleh pemerintah tapi juga rakyat pemerintah wajib menjalankan penerapan penyelenggaraan negara secara konstitusional masyarakat juga demikian kemudian konstitusi harus dijadikan sebagai karakter dan keperibadian sebagai hal yang diperankan oleh Prancis ketika melalui proses evolusi Prancis dengan melahirkan keras proses sosial dan politik ini yang tadi saya contohkan ada di kerasan di Stratif Hormat Historian yaitu hak asasi manusia kemudian konstitusi harus diperankan yang diperankan oleh Franken-Diespelt itu ada The Four Redops ada empat hal yang kemudian yang perlu menjadi salah satu hal penting kita yang sebenarnya di Indonesia juga telah menerapkan itu semua dalam Pancasila kita yang pertama adalah kebebasan pendapat kebebasan beragama kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan daripada penata Three of Fair seperti itu salah satunya diantaranya ada empat kebebasan tersebut dan itu harus menjiwili juga dalam penerapan kita dan kalau kita bicara soal filosofi itu semua dalam konstitusi kita itu ada namanya tertuang dalam Pancasila kita yang pertama ada sifat ketungganan dan kemudian ada keadilan sosial bagi sebuah Indonesia itu adalah catatan-catatan penting bagaimana konstitusionalitas dalam negara kita itu telah jelas-jelas mengatur secara tepat dan strategis bagaimana negara kita dijalankan dengan baik pada nantinya saya pikir itu diantara materi pokok yang ada dalam buku saya dan tentunya apa yang saya sampaikan ini masih umum ya hal yang khusus tentunya dapat Anda baca buku saya tergantung konstitusi silahkan Anda mengkritik sekeras-kerasnya karena tentunya seorang penulis ketika menulis tulisannya itu adalah orang yang siap untuk dikritik jadi ketika kritik semakin banyak itu berarti dia akan belajar daripada bagaimana menulis yang menjadi baik pada masa yang datang dan kritik tentunya harus saya manai sebagai kritik yang konstruktif demikian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Junaidi atas paparannya itu seperti mengupas sedikit ya Pak mengenai bukunya dan mudah-mudahan juga bagi para pesertan yang belum punya bukunya jadi bikin penasaran karena tadi ada bagian-bagian ya silahkan baca bukunya silahkan baca bukunya ya Pak yang dituliskan seperti itu oke Bapak Ibu peserta dengan berakhirnya paparan tadi sekarang saya akan buka sesi tanya jawab disini Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Pak Junaidi mengenai materi tadi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi buku atau juga tadi Pak Junaidi juga membuka untuk kritikan mungkin atau ada sanggahan atau dari tadi ingin menyangkal mungkin tadi pendapat-pendapat dari Pak Junaidi atau atau ada paparan kurang jelas silahkan ditanyakan langsung bisa dengan di klik raise hand atau tuliskan di chat di forum chat dan jangan lupa sebutkan nama dan asal institusinya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ini belum ada yang raise hand atau mungkin kalau ada ingin bertanya atau memberi tanggapan bisa langsung bertanya atau mungkin sudah dianggap sudah jelas atau bagaimana ini Pak Januari si Hotang silahkan Pak Januari langsung tanyakan saja kepada Pak Junaidi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Januari Kebetulan saya baru bergabung ini Bu dan juga Pak Junaidi baru bergabung 5 minit terakhir cuma setelah saya baca dari daftar isi bukunya disitu kan dicatakan mengenai perkembangan konstitusi nah yang mau saya tanyakan kepada Pak Junaidi itu saya kan belum baca bukunya tapi saya nanya aja mengenai pendapat dari Pak Junaidi bagaimana kira-kira pendapat Bapak terkait dengan yang namanya konstitusi ketatanegaraan ataupun konstitusi tidak tertulis bagaimana kira-kira kedudukan dan eksistensi di dalam kehidupan ketatanegaraan kita di Indonesia kira-kira begitu Pak Junaidi terima kasih Pak Januari mohon maaf dari mana Pak asalnya saya dari Medan Bu dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Oh dari Nomensen silahkan Pak Junaidi langsung dijawab ya baik terima kasih Pak Januari Siutang banyak saudara saya yang di Semarang itu termarkas Siutang mungkin salah satunya juga ini baru kenal Pak Januari Siutang jadi saudara juga nantinya salah kenal saya dari Universitas Semarang saya penulis buku dari Hukum Konstitusi ini jadi ini sudah sebenarnya saya olehkan di dalam buku saya Pak Januari nanti Pak Januari bisa lihat-lihat membaca-baca dalam buku saya jadi kalau kita bicara konstitusi itu dibagi menjadi dua ada konstitusi yang tertulis ada konstitusi yang tidak tertulis ada writing dan unwriting seperti itu tentunya ini menjadikan dasar kita mengalami bahwa konstitusi kenapa harus tidak tertulis dan tertulis tersebut itu tidak terlepas daripada bahwa isi konstitusi itu adalah norma sifatnya hukum atau general norm nah aspek general norm itu sebenarnya untuk mewadai hal-hal yang sifatnya atau perkembangan konstitusi perkembangan dinamika hukum dinamika penerapan hukum yang memang harus sewaktu-waktu atau kemudian memang harus sejatinya menghendaki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat jadi kalau kita bicara soal norma di dalam konstitusi itu ditulis secara teknis ditulis narasinya bahwa kita menyebutkan ini dan itu seperti itu atau kemudian langsung menyebutkan sebaik mana contohnya undang-undang lawintas undang-undang yang lain tentunya ini akan tidak memuadai daripada prinsip konstitusi sebagai norma maka sifat daripada konstitusi tersebut mewujudkan adanya nilai-nilai yang sifatnya tidak tertulis dan ini menjadi salah satu hal kemudahan dari pemerintah Pak Januari jadi istilahnya saya contohkan seperti ini jadi kalau kemudian isi konstitusi ketika kita bicara isi konstitusi itu semuanya ditulis tertulis semua maka kadang-kadang sering atau seringkali pemerintah itu melihat ada perkembangan perkembangan baru itu tidak akan mengikuti dia akan terkotak pada ayat-ayat yang kemudian secara tekstual tersebut itu ayat-ayat yang secara tekstual ada di dalam pemerintah-pemerintah tersebut yang kemudian tidak menjadikan pemerintah bisa menjalankan keperangannya sebagai masalah-masalah mestinya tapi kalau kemudian konstitusi itu dibuat jenderal ide-ide pokok saja hal yang pokok saja yang penting saja seperti itu maka upaya pemerintah untuk mengeksplorasi gagasan kebijakan yang kemudian ditempuh dalam upaya mesejahterakan masyarakatnya ini menjadi bagian yang dapat dilahirkan pemerintah melalui gagasan daripada sifat konstitusi jadwal tulis tersebut dan nyatanya pemerintah kalau sekarang Pak Januari melihat dari praktiknya pemerintah kadang-kadang lebih banyak menggunakan ide-ide gagasan tidak tertulis daripada tertulisnya contohnya Pak Januari ini contohnya ada namanya kontrak free port habis itu pemerintah kemudian tidak ngambil alih padahal dalam undang-undang dasar 1945 itu bumi air selesai dikuasai oleh negara pasal dalam undang-undang dasar yang seringkan kita hafalkan seperti itu pemerintah dikatakan salah bahwa dari perspektif kalau konstitusinya hanya tertulis pemerintah salah dikuasai oleh negara kalau kontrak yakis ini kesempatan kita untuk ambil alih tapi kemudian konstitusi tidak tertulis maka itu kesempatan pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan yang kadang-kadang kebijakan tersebut itu tidak diketahui oleh masyarakat kenapa pemerintah kemudian melanjutkan kontrakarya report itu dengan membagi 50-50 plus 1 yang terkali kemarin itu bisa lihat dari kebijakan pemerintah yang terkait penelolaan report itu kepada report bahkan Pak Riawza itu mengatakan saya akan ambil alih kalau perlu saya kasihkan kepada orang Papua seperti itu tapi ini dilakukan pemerintah berbeda nah hal ini menjadikan memang konstitusi yang tertulis itu satu sisi kelebihannya itu bisa membuat pemerintah membuat kebijakan fleksibel tapi di sisi lain hati-hati pemerintah bisa jadi melakukan yang namanya nilai simantik dalam konstitusi konstitusi itu hanya sebagai alat adanya konstitusi tapi realisasinya hanya sebagai alat kekuasaan-kekuasaan saja ini yang perlu kita mahaspadai jadi tentunya tetap kalau kita antras daripada pemerintah yang tadi saya sampaikan bukan kita mahaspadai pemerintah sendiri kemudian kita kemudian tidak sepakat pemerintah kemudian kita melakukan antras daripada pemerintah tapi kita kalau tidak sepakat kita bisa melakukan pemerintah itu informasi misalnya melalui lembaga-lembaga yang disebut ada lembaga indikatif diantaranya itu mungkin pandangan saya Pak Jalan kalau ada kekurangan tentunya pasti ada kekurangan yang bertanya malah dosen sendiri ini kekurangan saya terima kasih Pak terima kasih Pak ya salam-salam salam kenal ya Bapak Ibu peserta silakan bertanya atau misalnya ada tanggapan atau ada pendapat lain silakan bisa disampaikan bagi penanya tiga penanya terbaik nanti akan diberikan door price dari penerbit rejagraf Indo Persada ini Pak Junaidi ada yang bertanya juga via chat cukup panjang dan ini agak-agak sensitif juga sebenarnya pertanyaannya ini dari Maulinda Amanda dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya nah tadi Pak Junaidi menjelaskan bahwa keberlakuan konstitusi itu keadilan untuk keseimbangan yang ingin ditanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai konstitusi yang ada di negara kita saat ini khususnya dalam pendegakan keadilan apakah benar-benar sudah diperlakukan dengan sebenarnya ini beliau mengaitkan dengan kasus novel Baswedan dimana terdakwa yang melakukan penyiraman air keras dianggap hanya tidak sengaja tapi hanya mendapatkan hukuman satu tahun penjara apakah itu adil ya saya langsung jawab ada Pak Dokter Thompson juga ya ada Pak Dokter Thompson ada Bu Maulina Amanda ini ada dua pertanyaan yang saya juga akan jawab yang pertama adalah saya langsung jawab semua disini mulai dari Bu Maulina tadi yang disampaikan saya pertama kali terkait kasus novel Baswedan jadi novel Baswedan itu adalah baru tuntutan baru tuntutan jadi kalau kita lihat ada kekuasaan kejaksaan kekuasaan kejaksaan itu dalam kedudukannya itu ada pada rumpun kekuasaan ekspertif jadi kalau kita bicara soal kejaksaan itu rumpunnya ekspertif tapi tentunya disini saya tidak kemudian menafsirkan bahwa ini adalah perintah daripada ekspertif kita bicara soal kekuasaan teori kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman itu ada lembaga kekuasaan kehakiman itu adalah penguji sejauh mana itu keadilan itu diterapkan jadi kita tentunya meskipun kalau saya katakan meskipun ada tuntutan bukan putusan ya tuntutan tuntutan yang telah disampaikan oleh caksa penuntut umum dalam sidang kasus novel baspeda tapi belum tentu itu merupakan putusan yang akan diambil oleh penegak hukum oleh hakim nantinya cerita-cerita saya besar disitu jadi kita patut untuk terus mengikuti daripada persidangan tersebut saat ini yang memang kalau kita lihat dalam kontennya kalau kita bicara soal tuntutan jaya caksa itu sangat irasional tapi tentunya barangkali kalau kita bicara soal konsep ya konsep hukum ya apakah ini memang sesuai dengan prinsip negara hukum ya prinsip negara hukum mekanisme kecaksaan ya silahkan dengan pakai mekanisme kecaksaan nanti yang memutuskan itu bukan caksa bisa jadi hakim itu membuat keputusan yang melebihi apa yang kemudian ditutup oleh caksa ya yang melebihi apa yang ditutup oleh caksa bukan kemudian saya katakan tadi ya putusan itu melebihi apa yang kemudian dimampui dimampu oleh seseorang itu bukan seperti itu maksudnya ya bukan sebagaimana maksud putusan tersebut tidak boleh melebihi daripada tuntutan bukan itu putusan ya yang dilakukan oleh hukum bisa melebihi daripada tuntutan caksa makanya kalau kemudian saya berpikir apakah perlu nanti kita melihat sampai akhir ya harusnya kita melihat sampai akhir nanti hasil akhirnya apakah hakim ini membuat keputusan mengikuti sebagaimana tuntutan di depan dari caksa ya kalau membuat keputusannya sesuai dengan keputusan tuntutan caksa saya pikir ya kita bisa menilai sendiri tapi kalau untuk saat-saat ini jangan sampai kita menilai apa namanya menilai terlebih dahulu karena adalah prinsipnya lembaga peradil menjalankan sejak menjalankan tugas lakusnya dengan baik dalam praktiknya ini yang mungkin jawaban saya untuk Bu Molina yang panjang ini saya tanya proses novel tapi kalau kita bicara soal apakah konstitusi kita secara norma secara apa yang ada dalam undang-undang dasar baik saya pikir bagaimana penerapannya ada teori dari Friedman Friedman itu mengatakan bahwa harus ada kultur ada subtansi ada struktur makanya menjadi kelemahan negara Indonesia itu sebenarnya saat ini itu adalah dari sisi struktur kalau saya melihat Friedman itu The Legal System atau sistem hukum dia mengatakan yang paling berat itu yang dalam praktiknya saat ini yang di Indonesia adalah struktur sumber daya manusia yang baik itu menjadi salah satu kelemahan kita dalam penyelenggarakan negara maka kualitas sumber daya manusia yang baik ini menjadi salah satu gagasan yang ide-ide yang perlu kita perjuangkan terus-terus bagaimana sistem daripada masyarakat apa namanya penegak hukum kita nantinya akan menjadi lebih baik pada masyarakat akan mendukung daripada norma-norma yang dalam konstitusi kita itu yang untuk Bumulina Amanda yang kemudian kedua Pak Thompson izin Bia saya langsung jawab ya Bia yang Pak Thompson ya Pak Thompson oh iya silahkan dari sisi konsep atau kebebasan tentang konstitusi negara kita sumbernya sudah sangat bagus desain oleh pandemi Bukasa saya sepakat itu dan sudah mengadu semua apa yang menjadi asasi manusia masyarakat Indonesia sesuai dengan kebenagannya tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah kepentingan politik praktik yang selalu membuat negara ini tidak stabil ini pernyataan bukan pertanyaannya saya sepakat itu semua Pak Thompson jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal konstitusinya sudah baik sebenarnya tapi kalau konstitusinya kalau merubah konstitusi saya pikir tidak terlalu perlu sebenarnya contohnya merubah konstitusi karena apa-apa praktik kita orang kepas dari sisi ini saya pikir kalau dirubah terus-menerus cepat seperti itu konstitusi itu bukan undang-undang sebagaimana biasa tapi kalau kemudian kita lihat yang terpenting itu adalah bagaimana kita menerahkan konstitusi itu diterahkan sebagaimana mestinya dimana kepentingan-kepentingan yang ada itu dikedepankan adalah kepentingan masyarakat itu dalam praktiknya yang harus dikedepankan saya sepakat apa yang disampaikan kepada Pak Thompson tadi selanjutnya Bu Weyat ini ada yang diutamakan mungkin daripada ditulis sudah saya jam 2 silahkan silahkan Pak yang sudah raise hand tadi Pak Aji Albima Sultani silahkan langsung ditanyakan pada Pak Junaidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum terkait dengan kasus Nobel Baswedan yang sekarang lagi viral ini disitu kan ada pelanggaran Pasal 353 terkait dengan penganinayaan berencana dan mengakibatkan dari korban tersebut luka-luka seharusnya kan dipidana paling lama kan 7 tahun dan disitu di hasil dari keputusan dari Hakim kontroversinya itu setahun yang ingin saya tanyakan disini ada juga melanggar Pasal 55 dalam KUAP yaitu penyertaan dalam tidak pidana yang ingin saya tanyakan kepada Narasumber dalam Pasnopel Paswedan ini memang pelakunya itu apakah lebih dari satu seperti adakah penyertaan dalam tidak pidana apakah memang ada yang ikut melakukan atau menyuruh melakukan atau memang pelakunya ini memang tunggal atau ada yang menyuruh tapi tidak tahu siapa otak dibalik yang melakukan tidak pidana tersebut terima kasih Mas Ajini maaf dari mana asalnya ya dari Medan Medan Sumatera Utara oh oke baik terima kasih ini agak menyimpang sedikit ya Pak di Medi ya iya jawab Pak jawab Pak saya jadi pakar pakarnya pakar saya ada pokok yang saya bisa jawab Pak Ajini jadi ada istilah yang dari sampaikan apakah konsisten tadi saya juga sampaikan jadi prinsipnya yang kemudian satu tahun itu kemudian baru tuntutan tuntutan daripada jaksa penuntut umum bukan belum putusan kalau saya lihatnya perkembangannya sampai yang saya ketahui belum putusan masih gugatan ya Pak iya masih tuntutan tuntutan dari jaksa jadi kalau kita sejak bidana itu karena ada jaksa penuntut umum itu diambilkan dari jaksaan terus kemudian ada majelis yakin dan baru kemarin belum muncul suatu putusan mungkin kadang-kadang pemberitahan juga seperti itu kalau kadang-kadang perlunya boleh kita dari fakultas ekonomi mungkin S1 ekonomi atau S2 sosial seperti itu tapi tentunya kita perlu belajar hukum juga karena kadang-kadang isu-isu yang kemudian dilemparkan di media masa kadang-kadang kalau kemudian yang penulis kadang-kadang tidak paham hukum atau kemudian menyampaikan tidak paham hukum kadang-kadang antara tuntutan dengan putusan itu disamakan yang disampaikan kemarin baru tuntutan tuntutan itu baru proses proses persidangan kita belum sampai pada putusan nanti kita lihat saja perkembangannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita patut untuk menghormati proses hukum yang ada saat ini proses hukumnya adalah pada proses persidangan belum ada proses pembuktian-pembuktian yang salah kap seperti itu kemudian juga ada saksi dari SPB yang nanti juga perlu kemudian dihadirkan dan tentunya disini tuntutan daripada jaksa yang selalu tahu tadi tentunya belum tentu kemudian akan menjadi legalitas daripada hakim untuk membuat tuntut putusan sebagaimana putusan tuntutan yang ada yang disampaikan oleh jaksa penuntut jadi itu prosesnya gitu Pak Haji berarti menurut Anda lah pelaku yang sempat dipublikasikan di media itu menurut Anda memang dia pelakunya atau ada lagi yang menyuruh di balik itu oknum utamanya izin Pak Haji nanti itu biar persidangan aja yang buktikan kecuali kalau saya adalah penyidik atau kemudian jaksa penuntut umum Mas Haji nanti bisa tanya sama saya kecuali saya adalah pihak-pihak yang bersidang disitu tapi secara teoritis masyarakat tentunya perlu tidak usah kemudian berperuksahkan lebih dahulu dari proses persidangan yang ada negara kita dibangun ya negara kita bisa saja terjadi pelanggaran kode etik hakim saya takut hakim itu menyalahgunakan kewenangan kita harus lakukan patut kita apasi apasi saja Pak Mas Haji tapi prinsipnya kalau kembali yang tadi saya sampaikan mekanisme yang ada sampai saat ini terkait proses persidangan novel itu adalah mekanisme yang konstitusional tidak ada yang salah dalam mekanisme tersebut tapi tentunya nanti kalau kemudian kita lihat adil atau tidak adil itu nanti kita bicara soal keputusan hakim kalau Pak Haji tadi sampaikan apakah ini kemudian bersifat keadilan atau kepastian hukum ya tentunya hakim lah yang memutuskan karena kepastian hukum itu bukan hanya bicara soal ada persidangan kepastian hukum itu bicara soal ketepatan dan ketepatan itu bicara soal sejauh mana putusan hakim itu sesuai dengan hati nurani daripada masyarakat itu Mas Haji cukup cukup ya Mas Haji ya Pak Junaidi ini ada yang bertanya dari Pak Handoyo Pak Handoyo seperti yang ingin bertanya langsung karena tidak menuliskan pertanyaannya di chat Pak Handoyo silahkan pada Pak Handoyo Sambil menunggu nanti Pak Handoyo mungkin saya bacakan pertanyaan yang sudah ada saja saya jawab saja Bu ya mungkin dari Pak Buru dulu nih dari Universitas Mamulang penanganan penyelesaian hukum masih ada tumpang binti antara MA dan MK mohon penjelasannya ini yang terjadi memang contohnya kasus penyelesaian pilkada penyelesaian pemilu itu tumpang binti penanganan antara MA dan MK dan ini sangat sulit memang untuk dirubah kecuali berubah undang-undang ini tentunya terlalu responsif untuk mengatasi masalah ini contohnya yang undang-undang seringkali muncul saat ini kan undang-undang yang saya pikir tidak penting seperti itu contohnya perubahan undang-undang MK yang pasalnya pasal itu umur hakim seperti itu itu saya pikir tidak terlalu signifikan tapi mengatasi tumpang binti ini menjadi lebih penting untuk ditangani dalam upaya supaya melakukan kekuasaan kehakiman atau kita kenal dengan inisial itu kemudian berjalan sebagaimana mestinya kemudian ada pertanyaan lagi yang lain saya langsung masuk ke Muhammad Rafi konstitusi hukum adalah konstitusi tertinggi di negara kita terus berdasar Pancasila-Pancasila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia berdasar hukum keadilan yang bagaimana penjelasannya ya keadilan kalau kita bicara soal praktik ya keadilan yang membangun konsep keseimbangan tapi keadilan itu hanya tidak hanya dibatasi kita lihat dalam perspek keadilan keadilan harus melihat dari aspek kepastian tepat kemudian keadilan juga harus bicara soal aspek kemanfaatan jadi kalau adil tapi tidak manfaat ini terlihat tidak ada kalau kita bicara soal adil secara menyeluruh itu penjelasan yang ada dalam buku saya mungkin Mas Rafi nanti bisa membaca secara teknis isi buku saya kemudian ada lagi yang bertanya jadi Pak Albuen Pasar Ibu bagaimana pandangan polis terkait terobosan apa yang dapat dilakukan memperkuat eksekusi putusan MK saya pikir MK tidak perlu namanya lembaga eksekutorial MK itu adalah the sole integrated constitution the final integrated constitution adalah lembaga yang final lembaga yang akhir jadi putusan MK itu sama dengan putusan undang-undang sebagaimana kita lihat undang-undang undang-undang hari ini diputuskan disahkan hari itu juga berlaku berlaku namanya asas fiksi hukum semua orang dianggap tahu meskipun tidak ikut apa namanya socialization undang-undang tersebut tapi yang menjadi jelas dalam praktiknya gagasan konstitusionalisme isme contohnya gini MK membuat putusan A maka DPR kemudian harus menghormati putusan itu kadang-kadang MK buat putusan A tapi DPR sendiri setelah ada putusan kemudian membuat putusan yang baru yang kemudian menghasafikan putusan MK saya pikir aneh sekali itu yang saya pikir saya katakan konstitusionalisme tidak ada dalam praktiknya bisa jadi ada bapakku sekalian lihat putusan mahkamah agung terkait masalah BPJS kemudian dikeluar lagi putusan baru seperti itu terkait BPJS ini saya pikir jauh daripada harapan konstitusionalisme yang diharapkan yang kita harapkan yang saya harapkan dalam konteks buku saya hukum konstitusi dan kegagasan perjalanus modern ini saya sudah jawab Pak Algoin Pasar Ibu kemudian saya jawab juga Pak Sindi izin bertanya saya atas nama Sindi mau izin bertanya dalam pasal 10 kemudian pemerintah putusan A.K. memiliki kekuatan hukum mengingkat final dan bending dan menganut asas ekomnes yang harus gratis ya wapun pertanyaan saya kenapa masih ada putusan A.K. yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah dalam hal pengujian undang-undang ini saya katakan tadi konstitusionalisme kurang maka tadi saya sampaikan dalam buku saya itu saya tegaskan berkali-kali itu ada namanya subab sendiri namanya konstitusionalisme isme ajaran konstitusi bolehlah jadi kalau saya katakan dikatakan ya di buku-buku lain tidak ada tapi itu akan saya mulai-mulai terus kenapa? kita membangun suatu negara ada konstitusi yang bagus tapi isme ajaran kita kita tidak terapkan itu percuma indikator negara kita boleh lagi ideologi atau konsep negara kita kita rubah sejutaan kali ribu kali ribuan kali tapi kita tidak punya isme dalam menjalankan apa yang kemudian kita sepakat percuma itu banyak contohnya wah negara kita kita rubah ideologinya adalah ideologi sebagaimana Rusia jadi negara besar demokrasi sebagaimana bahkan kalau saya katakan kalau kita mau bermasab demokrasi sebagian Amerika Serikat Amerika Serikat itu perlu belajar Indonesia Amerika Serikat dalam konstitusinya itu bicara soal demokrasi tapi demokrasi ketika diterapkan di Indonesia tidak layak kalau menurut saya karena isme kita itu lebih cocok dengan kondisi sosial politik negara kita bayangkan Amerika Serikat itu hanya ada satu perbedaan kulit hitam dan kulit putih konfliknya dari dulu sampai sekarang terus-terus di Indonesia itu perbedaan di kita ada kulit-kulit saja ada kulit hitam putih sawo sawo mateng berangkali sawo bosong seperti itu kalau bahasa Jawanya ya kita lebih fine untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut jadi kalau kita bicara soal ketika isme kita pegang baik itu pemerintah baik itu yang kita sebut istilah isme yang kemudian diajarkan dalam konteks masalah apa namanya ini masyarakat tentunya itu akan lebih kuat kita menyalahkan pemerintah dalam konsep negara tapi kalau yang disampaikan oleh ada tambahan ada hal yang mau dirubah memang ya putusan MK itu wajib dijalankan oleh siapa? lembaga-lembaga pemerintahan ya itu dan kemudian tidak boleh lembaga pemerintahan melakukan suatu hal perubahan undang-undang tertentu yang kemudian berbeda dengan putusan itu memang perlu difopulasikan lebih jelas karena akan lebih cendung digunakan sebagai kepentingan-kepentingan politik adanya kekosongan atau tafsir kosong daripada undang-undang tersebut itu yang kemudian saya sampaikan kemudian Dini mohon penjelasan lebih lanjut undang-undang terbuka untuk diamandemen namun undang-undang dasar sebagai polisi mengalami ide dasar bernegara pandangan hidup bernegara Pancasila dalam bukanya serta juga pertujuan hidup bernegara bagaimana ada ide dasar tersebut tidak pernah berubah sampai kapanpun karena kondisi politik yang terus berubah sebenarnya yang berubah itu sebenarnya memang politik menjadikan berubah itu maka yang kemudian terus-menerus saya sampaikan tadi paham konstitusionalisme ketika paham konstitusionalisme itu kita perdomani kita komitmen untuk menyelagarkan negara kita ide-idenya dari perasaan yang dibangun daripada pelosong bangsa Pancasila maka ini menjadi catat penting bahwa prinsip meskipun dilakukan aman-aman sekalipun nilai-nilai lumbur bangsa kita tetap kita dijawatkan dalam kehidupan bangsa dan negara itu saya sudah menjawab apa yang ada di cat semuanya kurang lengkapnya saya kembalikan kepada peserta ya baik bapak ibu peserta seminar silakan kita masih ada cukup waktu jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut atau tanggapan masukan juga mungkin bisa kritikan gitu tadi pak junaidi menyampaikan bahwa blog sangat terbuka segala bentuk masukan atau kritikan nanti untuk tiga penanya terbaik akan mendapatkan dollar price dari penerbit rejegraf Vido Persada sambil jalan saya ada pertanyaan yang ada di cat yang akan saya jawab satu pertanyaannya yaitu ada resep seriusnya terhadap kehadiran di negara kita saat ini kebutuhan hukum di masyarakat yang memang tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat apakah hukum konstitusi kita menganut berkontribusi terhadap ini secara umum memang hukum konstitusi kita konstitusi kita itu menganut adanya fleksibilitas makanya yang tadi saya sampaikan ada nilai sematik nilai nominal dan nilai-nilai normatif itu nanti dapat Anda pelajari dalam pahami dalam buku saya dalam buku saya itu kita melihat bahwa konstitusi kita itu tidak kemudian normatif sebagaimana undang-undang pada umumnya ya itu buaya yang atau jawaban saya yang ada di cat oke itu tadi saya mau menangkapi tadi Pak Pak Junaidi oh silahkan Pak Januari ya silahkan kebetulan karena belum ada yang bertanya saya mau mencoba respek yang tadi mengenai konstitusi tidak tertulis jadi kan tadi bahwa konstitusi tidak tertulis itu bisa semacam nilai semantik itu menurut Pak Junaidi kan begitu Pak ya nah yang menjadi pertanyaan saya halo ya ini sebentar sebentar ya Pak Januari ini sepertinya Pak Junaidinya terlock out ini tidak ada oh tunggu sebentar ini mungkin beliau mengalami kendala teknis iya Bu iya Bu kita tunggu mungkin selamat menikmati halo 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 yang dapat droppers tadi siapa-siapa aja ya saya nggak lupa denger pula tadi untuk droppers belum diumumkan karena sesi tanya-jawabnya masih berlangsung jadi nanti setelah selesai acara pemenang droppers akan diumumkan via WA Group oke oke setelah saya masih coba hubungkan dengan Pak Junaidi dulu ya ini sepertinya beliau ada kendara teknis oke selamat menikmati halo 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 Pak Januari, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih. Begini Pak Junaidi, terkait dengan konstitusi tidak tertulis yang kita bahas tadi, menurut Bapak kan itu salah satunya adalah nilai-nilai semantik yang tanda kutip tidak dinormakan di dalam konstitusi. Kan begitu Pak ya? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana posisi daripada konstitusi tidak tertulis tersebut, ini menurut pengamatan Bapak dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ketika menilai konstitusionalitas daripada suatu norma di dalam Undang-Undang. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya izin jawab, BWR. Ya, silakan langsung. Ya, baik. Jadi memang putusan MK itu bukan hanya putusan yang sebagaimana ilmu dalam ilmu eksak. Kalau kita bicara soal ilmu eksak, paling mudah sebenarnya. Ilmu eksak itu ilmu konteknya kalau kita bicara ilmu, ilmu sosial itu lebih sulit sebenarnya daripada ilmu-ilmu hitung-hitungan seperti itu. Jadi kalau kita ilmu hitung-hitungan, tinggal contohnya kalau misal ilmu hukum adalah ilmu hitung-hitungan, maka kita tinggal membaca undang-undang kasar 45, kemudian kita tampilkan dalam undang-undang, maka kemudian ada remusannya yang keluar. Tapi dalam konteknya kita bicara soal undang-undang kasar 45, itu tentunya adalah hukum, ya, masalah hukum. Itu tentunya tidak sebagaimana ilmu-ilmu eksak, sebagaimana matematika dan sebagainya. Maka konteksnya kemudian, putusan MK kadang-kadang berpeluang, ya, harus melihat daripada sejauh mana putusan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan oleh pemikiran Cicero, Pak Cicero itu mengatakan di atas kepentingan di atas konstitusi itu ada kepentingan masyarakat. Jadi kalau meskipun dia ditulis, atau meskipun tidak ditulis sekalipun, tapi kepentingan rakyat adalah kepentingan yang paling utama. Saya beri contoh, Pak. Saya beri contoh, Pak. Ini sedang saya tulis, memang. Ada namanya pilkada saat ini, pilihan kepala daerah. Pilihan kepala daerah itu salah satu anggaran yang digunakan itu adalah anggaran daerah. Dalam pelaksanaan pilkada itu, kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Yang masyarakat itu banyak yang kemudian dirumahkan dalam pekerjaannya, di perusahaannya, atau kemudian dipecat, atau kemudian diberhentikan di perusahaan-perusahaannya. Dan kalau kita bayangkan, dana pilkada yang kemudian diambil dari keuangan daerah itu, saya pikir lebih penting untuk kepentingan masyarakat. Pilihan yang barangkali dituangkan dalam bentuk ujit PLT, bantuan langsung, dan USBT. Dibandingkan kemudian, kita laksanakan yang namanya pilkada secara langsung. Pilkada bisa jadi kita laksanakan melalui PRJ. Dan itu lebih tepat dibandingkan kemudian kita membayangkan untuk melaksanakan pilkada dengan kondisi yang saat ini. Memang kalau kita lihat nantinya pelaksanaan bulan Desember, tapi kita bayangkan sampai saat ini bulan Juli sekalipun, belum ada tanda-tanda normal pilkada apa namanya COVID-19 diisi selesai. Maka tentunya dengan pelaksanaan pilkada, masih butuh biaya yang banyak. Akan lebih baik memang kemudian pemerintah itu melihat daripada isu, daripada kepentingan masyarakat di sini. Yang kepentingan masyarakat itu lebih utama daripada kepentingan peraturan undang-undangan. Yang akan lebih baik anggaran-anggaran seperti itu kemudian dimasukkan untuk diberikan untuk masyarakat, mungkin untuk pekerjaan tambahan untuk membuat tapan pekerjaan yang baru atau lain yang sebenarnya lebih strategis dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tapi memang pemerintah dalam hal ini, Pak Jalani, saya melihat dalam perspektif buku hukum konstitus saya itu lebih banyak membangun pola supaya pemerintah itu tidak terbatas. Tapi ketika pemerintah itu diberikan kekurangan hal yang demikian, tentunya pemerintah itu tidak seenaknya sendiri untuk berbuat, meskipun ada nilai sematik itu. Tapi di sini pemerintah tetap harus dilagasi oleh ide di dasar untuk memperjuangkan kepentingan daripada masyarakat. Indikatornya di situ. Maka putusan MK sekalipun harus melihat dari kepentingan masyarakat. Bukan hanya melihat daripada, oh pemerintah sudah bikin kebijakan, jangan hanya melihat seperti itu. Tapi kita perlu memang hakim-hakim MK pada masa yang akan datang. Haking MK sekarang bagus, tapi masa yang akan datang mungkin Pak Jalani, Sejutan mungkin dapat jadi hakim MK barangkali. Tapi kalau RUU undang-undang MK sekarang itu, batas umurnya itu 60 tahun, itu agak jauh kita Pak. Batas RUU undang-undang MK dibikin 60 tahun. Saya pikir kemarin itu mau diturunkan jadi 35 tahun, sehingga kemudian kita semua, saya juga bisa didaptar calon jadi calon hakim MK, kemudian RUU-nya jadi 60 tahun, itu makin jauh. Jadi nenek-nenek kita sudah kakak-kakak, sudah matang-matang kali itu. Itu mungkin rewatan saya, Pak Jalani. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini di chat ada yang bertanya, Pak Juna ini dari Dewi. Mau dibacaan atau? Mau licin, Bu. Kenapa, Pak? Mau licin. Oh, mau bertanya atau bagaimana, Pak Deni? Iya, mau minta pertanyaan Pak Jun. Oh ya, boleh. Silahkan dulu. Yang chat setelah ini saya baca. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Deni dari mana? Dari mana? Pak Denian Janto, muridnya Pak Jun, Coyah. Oh, baik. Sedikit pencerahan, Pak. Terkait masalah yang disampaikan Pak Jun tadi, masalah putusan MK yang kemudian ketika sudah muncul, muncul lagi peraturan yang baru yang berkaitan dengan putusan MK. Itu seringkali membuat kita, para aktivis khususnya, ketika mau menggugat, artinya putusan-putusan atau regulasi-regulasi yang ada menjadi canggung, Pak Jun, terkait dengan ketika nanti kita gugat, muncul lagi aturan yang bertentangan dengan putusan MK. Itu yang seringkali kemarin kita dengan adanya surat edaran tentang THR. Kita juga sempat menggugat, Pak, dengan putusan surat edaran yang ada, terkait dengan adanya dampak COVID, kenapa harus ditulis paling lambat Desember 2020. Itu yang kurang sepakat kita. Memang dengan kondisi COVID itu memang banyak, tidak hanya masyarakat saja, pengusaha-pengusaha pun juga lagi drop. Cuman nggak seharusnya sih dibatasi sampai Desember 2020. Bagi perusahaan-perusahaan yang mampu pun, mampu nih ya, dengan adanya COVID, dengan adanya aturan yang tertulis seperti itu, akan membayar Desember semua, Pak, nanti, Pak. Itu menurut saya seperti contoh, ini yang ingin saya bukan tanyakan, Pak, penyerahan saja dari Pak Jun, dengan adanya Undang-Undang 13 yang terkait dengan pengupahan, Pak Jun, munculnya dasar daripada pengupahan, yaitu kebutuhan hidup layak ya, KHL. Yang muncul Permen 2012-2013, kalau nggak salah, yang sudah dicabut, tapi lampirannya belum cabut, terkait dengan 60 item survei KHL itu. Kandas atau hilang dengan munculnya PP78 dengan formulasi yang baru penghitungan upah minimum. Lah, gimana ini? Atau yang kemarin aja belum dicabut, atau belum dihilangkan. Tapi kok muncul formula yang baru, yang mana di PP78 jelas, KHL itu ditentukan oleh, apa namanya, yang tim-tim survei dari itu, Pak, apa namanya. Nah, itu. Nah, kondisi yang ada ini, kenapa sih konstitusi yang ada di Indonesia? Artinya, yang tadi Pak Jun disampaikan, adalah hukum mutlak, atau hukum pasti yang harus dijalankan. Tapi kenapa muncul-muncul aturan-aturan, atau regulasi yang bisa menumpangi, atau mengganti, atau merubah, bahkan regulasi yang masih berjalan, Pak. Itu kondisi yang ada, bagaimana, tadi yang disampaikan Pak Jun, bagaimana penerapan, atau penegakan konstitusi, secara adil dan benar, gitu Pak. Itu yang menurut saya, di negara kita, belum bisa menjalankan penegakan konstitusi. Kira-kira gitu, Pak. Pak Jun, terima kasih. Baik, saya jawab ya. Ya, langsung saja dijawab, Pak. Jadi, memang, masalah terbesar dari bahasa kita itu sebenarnya, bagaimana kita menjalankan konstitusialisme, pelajaran konstitusi saat ini memang. Sudah kita sepakati, ada namanya resultans, kesepangatan dengan politik. Kalau sudah kita sepakati, maka saatnya kemudian kita menggunakannya dengan baik. Tidak boleh ada perdebatan-perdebatan, kecuali perdebatan itu, dilalui melalui mekanisme, lembaga-lembaga, yang kemudian diatur oleh konstitusi juga. Namun dalam waktunya banyak hal-hal yang kemudian menyimpang dari itu semua. Dan oleh karena itu, itu merupakan presiden grup daripada pererapan konstitusi di negara kita. Seperti kemana tadi yang disampaikan Mas Dini, dalam praktiknya, ada namanya konstitusi, ada yang namanya mahkamah konstitusi, membuat keputusan. Tapi keputusan itu kemudian muncul yang namanya undang-undang baru. Yang kemudian itu berbeda dengan undang-undang. Ini bukan hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Dini, kaitannya masalah KHL ya, penggajian dan sebagainya. Tapi banyak, contohnya pemilu, yang membatas pencalon presiden 2014. Itu juga sama. 2014 itu ada putusannya, berlaku lol persen tahun 2019, eh 2017 muncul yang namanya undang-undangnya, perubahan undang-undang yang 20 persen itu dibangkitkan lagi. Kayak mayat hidup dibangkitkan lagi. Nah, dari sisi konteks, kita bicara soal konstitusi, penampilan konstitusi itu kan ada yang namanya check and balance ya. Ada kekuasaan legislatif, executive, indikatif. Dalam pasal 24C itu, sudah diatur jelas-jelas. Kalau saya mahkamah agung yang dibutipkan putusannya, saya agak sadar, gak apa-apa. Agak rasional kita, argumentasinya ada. Tapi kalau kemudian mahkamah konstitusi, ya putusannya itu bersebut final mengikat yang harus diterapkan. Nah, ini saya katakan apa namanya, konstitusionalisme, ajaran konstitusi, itu diterapkan dengan baik. Maka kalau saya katakan jauh daripada harapan negara hukum. Kalau kemudian hal-hal seperti itu dilanjutkan terus-menerus. Jadi kalau pemerintah memang kemudian dalam hal ini, norma dalam putusan pengadilan itu kan norma yang harus dihormati. Kita bicara soal kekuasaan gagiman itu ada mahkamah agung sebagai penegak hukum, bukan kekuasaan bidang, menegakkan hukum. Mahkamah konstitusi adalah kekuasaan bidang, menegakkan konstitusi. Jadi kemudian kalau kita bicara soal apakah perlu yang namanya lembaga tersebut dihormati? Wajib oleh lembaga eksekutif. Karena kedudukannya sediajak. Berbeda kalau kedudukan ya. Mahkamah konstitusi itu dibawa naungan eksekutif. Dibawa eksekutif. Itu bolehlah namanya kemudian eksekutif itu membuat keputusannya baru ketika muncul keputusan mahkamah konstitusi. Ini kan kedudukannya kan sederhajak. MK harus mencitrakan diri sebagai lembaga yang kedudukannya dalam hal ini kedudukannya itu lembaga eksekutif. Jadi kalau kemudian eksekutif melakukan seperti itu, MK membuat putusannya jahat kemudian mengatakan ini. Saya menunjukkan contohnya kayak kemenu kemarin. 20% dilakukan, 20% dilakukan tahun 2019. 2017 muncul 20%. 2017 kemudian ada pengusian bidang-bidang. 20% tersebut. MK kemudian membuat putusan, yang keputusannya 20% itu tahun 2017 itu tetap benar. Sehingga pelaksanaan pemilih 2017 itu 2019 itu adalah 20%. Saya jadi bingung. Teori-teori di mana? Tapi itulah yang tadi saya sampaikan ya. Memang kita lihat perjuangan konstitusi itu adalah perjuangan kita semua. Jadi ketika saya bikin buku konstitusi memang yang paling banyak bagaimana kita menampilkan gagasan konstitusionalisme itu bukan hanya pada diri pemerintah tapi juga masyarakat. Masyarakat kalau kemudian mau kemudian jangan hanya kritik-kritik pemerintah saja. Kalau kita bicara konstitusional hadir sebagai bagian dari pemerintah contohnya Mas Denny masuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi atau jadi yang namanya Kepala Dera seperti itu. Bagian daripada konstitusionalisme. Yang itu saya tulis sejelas-jelas dalam buku saya. konstitusionalisme itu bukan hanya pemerintah tapi konstitusionalisme itu adalah masyarakat. Ketika kemudian kita diam dalam hal ini hanya diam dalam arti mungkin kita timo beberapa kali seperti itu bagus-bagus saja. Tapi konteknya konstitusionalisme kan membutuhkan wajib dosa dalam usaha pembelaan negara. Itu amanat konstitusi. Dan itu menjadi hal yang harus dilakukan. Itu yang tadi saya sampaikan Pak Denny itu tadi memang kelemahan kita saat ini. Iya Pak Jun terima kasih. Iya sama-sama Pak Denny. Bapak Ibu jika ada yang bertanya kita masih ada cukup waktu untuk tanya jawab dan juga jika ada yang memberikan tanggapan atau masukan dan kritikan. Ini mungkin langsung saja ke pertanyaan di chat ya Pak Junaidi dari Ibu Dewi. Silahkan. Mungkin saya bacakan ya Pak ya. Ini menanyakan berkaitan dengan tadi yang kutipan yang Pak Junaidi bacakan. Bahwa pemerintah bukan melaikat sehingga memerlukan pengawasan. Pengawasan seperti apa yang ideal untuk negara Indonesia ini? Iya. Baik Ibu saya langsung jawab kaitannya pertanyaan dari ini ya tanda masalah pengawasan yang ideal. Sebenarnya pengawasan itu kan ada dua. Konsep negara hukum itu bukan hanya melahirkan negara yang berdasarkan pada undang-undang yang peraturan tertulis. Negara hukum itu ada namanya penegakan hukum ada namanya penegakan etika. Yang tidak ada sekarang itu penegakan etika yang belum lengkap. Jadi memang pasca amadomen itu ada lembaga-lembaga pengawas etik ya. Di sini ada namanya komisi judicial itu pengawas etik hakim. Ada kemudian pemilu itu namanya DKPP lewat berhormatan penyelenggara pemilu. Tapi penegakan kode etik atau etika itu menjadi belum menjadi suatu kebiasaan dalam menjalankan prinsip dasar negara hukum di Indonesia. Sehingga kemudian kalau dalam pandangan saya memang konsep ideal kita pengawasan itu ada namanya pengawasan hukum dan ada pengawasan etik yang harus dijalankan secara negara hukum dan ini perlu kemudian pengawasan etik perlu kemudian kita gelurakan seperti itu. Dalam buku saya ada catatan penting di situ. Jadi kecendungan pelanggaran etik itu adalah pelanggaran hukum. Itu formulasi yang sudah saya tulis dalam buku saya. Jadi semakin masyarakat atau semakin pejabat pemerintah melakukan pelanggaran etik etika itu akan semakin meningkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Ini prinsipnya. Maka pelanggaran hukum supaya tidak terjadi korupsi pelanggaran tidak terjadi korupsi suap dan sebagainya maka pelanggaran etik ini menjadi proteksi. Orang contohnya melakukan pelanggaran politik dia harus diperingatkan sebelum nantinya dia akan melakukan pelanggaran hukum dianggung sifatnya masing. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua saya mau licin lagi ya. Andik Wahyun bagaimana pendapat prop tentang gagasan saya belum prop ya. Doa itu. Oh doa ya. Bagaimana pendapat prop tentang gagasan membutuhkan mekanisme pertanyaan konstitusional atau konstitusional yang merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitualitas di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh lagi seorang hukum di pengadilan umum yang ragu terhadap konstitualitas suatu undang-undang yang digunakan dalam perkara yang sedang ditangani. Bagus itu. Saya sepakat kalau kemudian gagasan ini konstitusional itu kemudian diterapkan ya. Karena banyak saya pikir ya banyak putusan-putusan yang kemudian diambil oleh hakim yang kadang-kadang memang ada muncul keraguan harus ada gagasan yang besar untuk kemudian digabungkan dalam suatu putusan tapi apakah ini konstitusionalitas atau tidak kalau kemudian ada kewenangan MK untuk diberikan kewenangan dalam konstitusional atas putusan-putusan yang akan dibuat oleh hakim ini akan lebih berkuat daripada putusan hakim untuk menciptakan keadilan kepastian dan kemanfaatan kemudian ada pertanyaan lain dari Pak Handoyo yang bertanya kepada Dago Zunedi konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila diubah atau dalam kurang amandemen ataukah ditambah dendung perkembangan masyarakat bagaimana pendapat Pak saya pikir yang diterapkan sekarang dengan model amandemen yaitu perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan itu tidak melepaskan daripada substansi selanjutnya jadi kalau saya berpikir sebenarnya sangat tepat sudah sebenarnya dengan model amandemen karena amandemen itu ketika naskahnya itu ada naskah sebelumnya itu tidak dikesampingkan daripada naskah sebelumnya ada namanya konsep legalitas histori sejarah daripada hukum atau peraturan tersebut tidak dikesampingkan dalam kemarahnya jadi karena kalau kita bicara soal undang-undang saat itu atau peraturan di mana pun tempatnya ketika dibentuk itu itu harus menjiwai daripada kenapa ini peraturan yang dibentuk dibuat ketika dibuat kemudian dipahami sebagai proses daripada penerjemahan daripada peraturan tersebut maka nanti peraturan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jadi amademen menjelupakan konsep yang tepat ketika menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat tentunya harus menyesuaikan terhadap kenapa peraturan itu harus diambil masalah terus berusia tapi tentunya amademen undang-undang 45 itu perlu hati-hatian tidak serampangan sebagaimana perubahan undang-undang sebagaimana itu jawaban saya Bapak Ibu kita masih ada waktu sekitar 15 menit jika Bapak Ibu masih ingin ada yang bertanya bertanya lagi atau memberi tanggapan masukan atau kritikan kepada Pak Junaidi ini masih ada waktu silakan silakan yang ingin bertanya ya ini Pak Zulkifni apa yang bertanya tanya tanya mikrofonnya atau memberi tanggapan silakan Pak mungkin sambil menunggu waktu saya juga mau bertanya Pak Junaidi gimana Pak Junaidi kalau saya bertanya boleh sambil menunggu penanya yang lain silakan silakan ya tadi saya dengar Bapak menyebutkan bahwa apa negara yang apa ya negara yang itu negara yang sudah menjalankan konstitusinya dengan baik Indonesia sendiri kalau menurut pandangan Pak Junaidi apakah sudah menjalankan konstitusinya sudah baik tapi tadi sebenarnya masih banyak PR ya Pak untuk menjalankan konstitusinya dengan baik menurut menurut Bapak apakah sudah sejauh mana usaha Indonesia untuk menjalankan konstitusinya dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih jadi 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 memang kalau kita bicara soal hukum di negara kita kita tidak bisa kemudian mengatakan harus langsung bisa mencapai pada tujuan ada istilah yang kemudian saya sampaikan ketika saya uji yang terbuka di hadapan orang banyak pada saat itu saya mengatakan hukum itu berproses untuk menjadi jadi jadi kalau kita bicara proses itu tentunya butuh waktu seperti itu jadi kalau kita bicara soal kekurangan-kekurangan saat ini tentunya itu menjadi bagian yang terpenting kita untuk memperbaiki sebagaimana yang di awal saya sampaikan juga jadi kalau ada kekurangan dari jenis saya untuk membuat yang namanya hukum ini mana kekurangan itu dari saya karena kekurangan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bicara soal negara juga sama karena konsep negara itu sama dengan konsep manusia jadi manusia itu ada namanya organ-organ dalam tubuhnya ada tangan kaki dan sebagainya negara juga punya yang namanya organ-organnya jadi Plato itu mengatakan seperti itu ketika saya menerima ilmu negara jadi konsep Plato itu kita harus bahwa kalau manusia itu ada hal yang kemudian harus diubah dan diperbaiki maka negara juga harus ada hal yang diubah dan diperbaiki namun yang jelas konsistensi kita bicara menjalankan negara itu menjadi salah satu ide terpenting sebagaimana kita sebagai manusia kalau manusia itu sosok manusia itu meskipun dia punya kesalahan tapi konsisten dalam hidupnya saya pikir kesalahan itu paling tidak menjadi bagian yang kemudian tidak menjadi kesalahan yang besar dalam hidupnya untuk kemudian perubah haluan sama juga negara kalau negara itu kemudian tidak konsisten terhadap apa yang ditulis dalam konstitusi ini akan menjadi suatu hal yang menjadikan negara itu akan berbeda haluan untuk diterapkan dalam hidupannya dalam menjalankan aktivitas bernegara ini itu menjadi beribadah prizir jadi kalau kemudian ada kekurangan saya pikir menjadi suatu hal yang wajar tapi kalau pun ada hal yang harus diperbaiki dan tentunya itu harus menjadi tanggung jawab daripada kita bersama baik Bapak Ibu silahkan masih ada cukup waktu berapa menit lagi untuk tanya saya Bu oh iya silahkan Pak Januari saya mau tanya ini memang kurang terkait sih dengan temanya cuma saya mau tanya kepada Pak Cunedi tolong dikasih trik atau proses kreatif penulisan bukunya aja jadi kan kita ini kadang kalau saya ini saya juga sedang menulis naskah untuk memotivasi saya pergi ke media baca-baca buku kemudian cerita-cerita dengan penulis jadi itu kemudian bisa memupas semangat kita kembali untuk menulis buku ini mungkin maksudnya meminta tips kepada Pak Junaidi itu mengenai kreatifnya itu penulisan buku ini Bu bagaimana Pak mengenai Pak proses kreatif dari Pak Junaidi dalam silahkan penulis buku ini silahkan ini gak apa-apa ini di-share juga gak apa-apa ya jadi terima kasih Pak Januari jadi prinsipnya saya apresiasi terlebih dahulu pada tim Raja Gravindo yang telah mengantarkan saya untuk bisa menulis buku ini karena kalau tidak ada Raja Gravindo mungkin buku saya meskipun tidak saya tulis bestseller seperti itu saya kemudian jumlahnya juga lebih daripada seribu yang lebih karena ini bergian daripada proses promosi yang bagus ya Raja Gravindo terkait materi saya meskipun banyak kelemahan-kelemahannya menulis itu merupakan seni jadi seni itu kalau kita katakan seni itu indah seperti itu tapi kalau kita bicara seni indahnya menulis itu adalah seni indahnya kita menerima kritik sebenarnya jadi kalau Pak Januari ini sebenarnya kalau punya tulisan naskah jangan ditahan-tahan untuk kemudian dimintai kritik sama siapapun orang kalau itu sudah halamannya paling tidak sudah 200 halaman jadi saya banyak belajar dari konsepnya kemudian diterapkan oleh Raja Gravindo jadi jumlah nominal halaman mulai kemudian kualitas kemudian bagaimana konsep gagasan-gagasan yang harus ditulis itu kan letutnya ada dalam Raja Gravindo dan tentunya ini tidak terlepas daripada kita itu bicara soal proses kita berlatih untuk menulis jadi saya pertama kali menulis saya ingat saya muter setiap kali saya punya naskah saya puter kepada orang-orang minta untuk dikritik dan kemudian saya improvisasi terus apa ini salah apa ini salah seringkali kalau saya menulis itu saya perbandingkan tulisan saya waktu dulu waktu kuliah dengan sekarang itu berbeda jauh seringkali saya terjum-jum tertawa-tawa ketika saya membaca tulisan saya waktu kuliah ini maksudnya apa kenapa saya tulis mungkin 5 tahun yang akan datang beberapa kali mungkin saya 35 tahun kemudian saya umur 40 tahun saya membaca gugung-gugung konsentrasi saya menurut saya berpikir ini maksudnya apa saya tulis itu namanya kita bicara soal menulis seperti itu jadi semakin banyak kita melakukan diskusi terhadap materi yang kita tulis semakin berkualitas itu kita terima kritikan orang lain karena penulis yang hebat itu menurut saya kuncinya satu penulis yang isiat dikritik dan segala segala konsekuensinya siap untuk menerbitkan ke penerbit dan saya pikir penerbit-penerbit yang punafid seperti Raja Kerafindo ini pasti akan siap untuk menerbitkan jika memang kualitas-kualitas tersebut itu ada di dalam tulisan Pak Januari tadi itu berarti nanti akan ada buku baru nih ya Pak ya tulisan baru kan ada seni gitu ya ini saya siapkan buku baru tentang apa namanya tentang pembentukan peraturan perundang-perundang semoga saja nanti Raja Kerafindo bisa menerbitkannya tapi kalau ditolak ya saya siap untuk ditolak ya Pak ditunggu ini Pak Muhammad sudah-sudah raise hand silakan Pak Muhammad Soeharto ya mau bertanya ya silakan ya jadi apa namanya saya dari State Al-Hikmah II ya Muhammad Soeharto dari State Al-Hikmah II saya concern di bidang hukum keluarga Islam nah yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana konstitusi di Indonesia itu dalam istilahnya itu memenuhi kebutuhan harmonisasi daripada pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri karena mengingat dalam kasus hukum keluarga Islam itu misalkan kemarin apa namanya baru adanya undang-undang revisi tentang batas minimal usia perkawinan nah itu kan diajukan oleh MK itu yang dikabulkan bukan masalah bagaimana efek negatif dari adanya perkawinan anak akan tetapi yang dikabulkan adalah atas dasar diskriminasi apa namanya ya umur atau antara laki-laki dan perempuan nah dalam praktek yang lain bahwa perkawinan agama itu ternyata dipicu oleh bias paham keagamaan misalkan karena menurut ulama itu sudah yang penting sah sudah apa namanya masuk balik itu sudah sah akhirnya tanpa melihat hukum yang berlaku di Indonesia ini ya istilahnya diabaikan begitu bagaimana konstitusi sejauh ini mengakomodir kebutuhan pluralisme hukum begitu karena menurut saya masih ada ketimpangan atau bias pemahaman dalam masyarakat kita terima kasih Pak Junaidi silahkan dijawab ya terima kasih Pak Pak Zohar saya sarjana hukum Islam SID saya tapi saya sudah lupa kan mungkin S2 S3 saya umum seperti itu tapi nanti saya akan coba jawab ya jadi kalau kita bicara soal pernikahan ya Pak Zohar dari mana Pak menikah kampusnya mana Pak saya temannya Eko Setiari Ibu temannya Jenengan katusnya oh 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 iya iya katanya Rengcang ijen dengan di kupa Eko itu baik jadi ada prinsipnya memang kalau kita bicara soal hukum Islam hukum jadi sangat penting karena kalau kita bicara dalam hukum Islam sendiri orang Islam sendiri itu itu bukan hanya bicara soal bicara soal hablu min Allah akan tetapi juga hablu min anas hubungan dengan sesama manusia dan peran daripada negara dalam mengatur soal hubungan hablu min anas tersebut itu itu ada dalam berbagai macam peraturan jadi tidak bisa kemudian semuanya itu diserahkan kepada wawanan daripada agama masing-masing harus ada namanya intervensi negara dan dalam prakteknya kalau kita bicara soal hukum agama juga itu mengatur juga kita harus taat pada ulama kita taat pada ajaran-ajaran agama kita juga taat dalam kepada perintah daripada negara jadi kalau kita bicara soal doa kita kan bicara seperti ini Pak jadi kalau kita bicara doa itu doanya ada menjadi anak yang kemudian berbakti bermanfaat bagi agama dan negara seperti itu artinya aspek negara itu harus dilihat bukan hanya pemputusan-pemputusan MK itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragamanya sebagaimana kepercayaan yang masing-masing akan tetapi mengatur gimana forum legitimasi daripada ajaran agama itu yang tepat atau konsilisional jika itu kemudian transpakati itu diatur dalam suatu wujud dan sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah umur memang ada inkonsistensi dalam perspektif saya jadi inkonsistensinya memang tentunya putusan MK itu tentunya apa yang kemudian dimohonkan jangan kemudian melebihi dari atau berbeda dengan apa yang dimohonkan kemudian pada prinsipnya juga pada sisi lain norma-norma putusan MK itu memang harus tegas dalam penafsirannya jadi jangan sampai ambigu atau kemudian memang di dalam konteks kalau kita bicara soal agama akan menimbulkan suatu konflik yang ada dalam masyarakat terkait penafsiran penafsiran selanjutnya dan ini tentunya perlu diwaspadai dalam putusan-putusan MK karena salah satu nilai dari apa yang ada dalam putusan itu diharus memiliki mana sustainable atau berlanjutan atau terus-menerus karena hanya putusan itu dilihat pada saat ini tapi potensi yang muncul itu pada masa akhir-akhir itu bisa muncul dan ini menjadi salah satu yang kemudian perlu saya jawab tadi Pak pandangan saya Pak Soeharto sudah cukup jelas Pak Soeharto ya cukup jelas oke ini ada pertanyaan di chat mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ini Pak dari Pak Dr. Kamal MTMHI pertanyaan untuk Pak Junaidi kenapa dalam penyusunan konstitusi masih belum seutuhnya berpihak kepada aspirasi kebutuhan masyarakat ya baik terima kasih Pak Dr. Kamal sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks prakteknya itu memang penyusunan konstitusi itu saya pikir ya kalau pandangan saya sendiri itu sudah sesuai dengan keperbihanan terhadap aspirasi masyarakat cuma yang menjadi masalah besar itu ada dua yang pertama adalah tafsir pelaksanaan isi konstitusi dan yang kedua itu adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan konstitusi itu dua hal ini menjadi hal yang kemudian menjadi PR besar kita makanya yang tadi saya sampaikan ada penegakan hukum ada penegakan kode etik penegakan kode etik ini menjadi salah satu isu yang kemudian kita perlu kampanyekan terus-menerus kalau saya punya gegasan ke depannya memang mahkamah komisi judicial itu menjadi payung daripada mahkamah etik seluruh lembaga negara jadi kalau contohnya ada seorang penegak hukum contohnya saksa atau kemudian polisi yang melakukan pelanggaran diproses oleh lembaga namanya penegakan kode etik di lembaga namanya mahkamah judicial itu akan menjadi lebih tutas sebenarnya masalahnya jadi memproteksi suatu waktu supaya komisi judicial ini menjadi benar-benar sebagai lembaga tapi itu membutuhkan yang namanya amademen dolar 145 karena dalam ketentuannya komisi judicial pasal 24b itu contohnya yang perlu di amademen itu hanya menempatkan kedudukan daripada komisi judicial sebagai menjaga marwah marahmat hakim terlepas itu semua mahkamah konstitusi tidak mau dialasi secara langsung oleh komisi judicial maka yang kedepannya salah satu yang boleh ubah tentunya adalah komisi judicial itu sebagai mahkamah kode etik ada penegakan hukum ada penegakan kode etik nah sebagai closing statement dari kalian dilihat silahkan saya akan minta closing statement saya rasa memang buku yang saya tulis ini masih banyak kekurangan dan kekurangan itu tentunya menjadi salah satu politik konstruktif dari hasil diskusi tadi saya banyak mendapatkan masukan-masukan baik pertanyaan-pertanyaan yang cukup sangat mungkin bagi saya kalau saya katakan ini pertanyaan-pertanyaan sulit semua kalau mungkin hadiahnya itu cuma tiga baiknya hadiahnya banyak seperti itu tapi itu kembalinya pada panitia karena pertanyaan sulit semua saya kembalikan pada panitia saya ucapkan terima kasih banyak kepada Azagraf sebagai salah satu penerbit yang berkualifikasi bagus di samping juga ada penerbit lain tapi saya yakin kepercayaan kita sebagai untuk membaca buku-buku Raja Gravindo ini tidak terlepas daripada kualitas daripada buku yang diterbitkan oleh B.T. Raja Gravindo dan kemudian sebagai tambahan saya dari buku yang saya buat tentunya perlu kita lakukan bacaan secara luruh karena kalau ini sepotong-potong memang perlu tidak lengkap tetapi prinsipnya yang perlu kita garis bawah saat ini adalah menjalankan paham konstitusionalisme dengan baik ketika paham konstitusionalisme kita lakukan dengan baik oleh siapapun juga tentunya akan menjadikan penyelenggaraan kita sebagai negara yang berdasarkan pada konstitusi juga akan lebih baik pada masa yang akan datang kurang-kurangnya saya maaf saya kembalikan pada WSB sekaligus seminar online hari ini berakhir kepada narasumber Pak Muhammad Junaidi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmu yang sudah dibagi kepada kita semua semoga ilmu yang tadi disampaikan dan ini menjadi bagian dari amal jariah untuk Pak Junaidi dan pada peserta webinar saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan jangan lupa bagi yang belum punya bukunya silahkan beli dan nanti bisa hubungi panitia dari pendapatan Jekrofindo di WA Group gitu dan semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua Alhamdulillah nanti mengenai masalah door price dan teknis e-certifikat akan dijelaskan di WA Group terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih terima kasih Pak Junaidi Pak Tenungun terima kasih selamat selamat menikmati